SMA Negeri 1 Singkap Pesisir Kabupaten Lingga melalui OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir bagikan takjil dan bahan pokok pada momen Ramadan tahun ini. Untuk pembagian takjil digelar pada Kamis 28 Maret di Jalan Raya Lanjut kecamatan Singkap Pesisir Kabupaten Lingga. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir Jensen mengatakan pembagian takjil dan bahan pokok tersebut merupakan salah satu program kerja dari OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir. Jensen mengaku kalau dana yang digunakan untuk kegiatan itu didapatkan dari hasil pengumpulan dana infak dari sesama pelajar sejak beberapa bulan yang lalu. Dari dana yang terkumpul itu dibagi dua untuk digunakan untuk pembelian bahan pokok dan separuhnya lagi untuk pembagian takjil. Untuk bahan pokok diberikan kepada rekan-rekan mereka dari kelangan keluarga kurang mampu. Sementara itu Kepala SMA Negeri 1 Singkap Pesisir Supriyanto sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir itu. Supriyanto mengatakan kalau dengan dana yang terbatas tersebut tentunya pihak OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir tidak bisa untuk memberikan bantuan bahan pokok dan takjil lebih banyak lagi. Kami dari OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir pada sore hari ini melakukan pembagian takjil yang kami laksanakan di program pekerja kami pada bulan Ramadan. Untuk penandaan pembagian takjil ini kami lakukan infak pada setiap hari Jumat pada tiga bulan yang lalu. dana yang terkumpul yaitu kurang lebih 1.200.000 kami bagi dua separuhnya untuk sembako dan separuhnya lagi ke takjil. Sasaran kami yaitu kalau untuk sembako siswa yang kurang mampu dan untuk takjil masyarakat sekitar. Pemberian bahan pokok bagi kalangan peserta didik yang kurang mampu dan pembagian takjil gratis bagi masyarakat sekitar di bulan Ramadan ini meski dengan dana yang terbatas namun dana tersebut dari hasil infak setiap minggu selama tiga bulan terakhir. OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir Iman TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan OSIS SMA Negeri 1 Singkap Pesisir